Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtube Borin Vlog Di kesempatan ini saya akan memaparkan kisah mengenai Gunung Ringgit Gunung Ringgit yang ada di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur Juga terkait dengan mitos, legenda dan juga misteri yang ada di Gunung Ringgit Bagaimana kisahnya? Silakan disimak berikut ini Gunung Ringgit merupakan sebuah gunung yang terdapat di Pasir Putih Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur Gunung Ringgit memiliki ketinggian 1250 meter di atas permukaan air laut Gunung Ringgit juga dikenal dengan nama Gunung Putri Tidur Karena bentuknya jika dilihat dari kejauhan seperti wajah seorang putri yang sedang tertidur Di Gunung Ringgit ini terdapat sebuah makam seorang bangsawan muslim Bangsawan muslim dari Situbondo yaitu Raden Chondro Kusumo Walaupun ketinggian Gunung Ringgit ini hanya 1200 meter di atas permukaan laut Tetapi jalur pendakian gunung ini bisa dikategorikan sangatlah sulit Karena para pendaki akan dihadapkan dengan tebing yang tingkat kemiringannya dapat mencapai 90 derajat Oleh karenanya, keterampilan panjat tebing sangat dibutuhkan dalam pendakian Gunung Ringgit Situbondo ini Selain itu, di jalur pendakian juga terdapat anak tangga yang disiapkan untuk para penjara yang ingin menuju makam Raden Chondro Kusumo Para pendaki jalur ekstrim tentu mengenal Gunung Raung yang mempunyai kaldera kering terbesar di Pulau Jawa Jalur pendakian di gunung tersebut menjadi impian untuk dijelajahi karena tingkat kesulitannya dan juga keunikannya Nah, kalau mau berpetualang dengan rute yang sama seperti Gunung Raung Namun dengan rute yang lebih pendek, maka Gunung Ringgit di Situbondo bisa menjadi pilihan Bukan hanya seru dan memacu adrenalin, Gunung Ringgit juga seringkali dijuluki sebagai miniatur Gunung Raung Lantas, seberapa menantangnya jalur ekstrim di Gunung Ringgit Situbondo ini? Berikut adalah penjelasannya Gunung Ringgit yang merupakan gugusan pegunungan putri tidur yang berlokasi di Kabupaten Situbondo Letaknya tidak jauh dari jalan utama Surabaya-Bali Pada rute tersebut, kita akan dimanjakan oleh birunya lautan Birunya lautan yang ada di sebelah kiri dan hijaunya gunung pada sisi kanan jalan Gunung Ringgit mempunyai rute pendakian pendek namun ekstrim Medan yang terus menanjak dan bersebelahan dengan jurang menjadi nilai tersendiri bagi pecinta petualangan yang menantang Selain itu, dibutuhkan konsentrasi tinggi dan juga fisik yang prima untuk melakukan pendakian di Gunung Ringgit ini Di jalur pendakian, ada beberapa titik yang sengaja dipasangi tali dan juga tangga besi Untuk membantu para pendaki mencapai puncak Gunung Ringgit Perjalanan menuju Gunung Ringgit berawal dari jalan setapak berpaping di desa Kelatakan Setelah itu, kita akan melewati jalan berbatu yang menanjak Terdapat vegetasi heterogen yang tumbuh rapat di sekelilingnya Setelah perjalanan melelahkan melalui Medan Terjal selama sekitar 1,5 jam Kita akan melewati pemukiman penduduk di desa terpencil bernama Gunung Agung Gunung tersebut dikeramatkan oleh warga sekitar Sebab terdapat pesarian atau makam Raden Chondro Kusumo Yang konon merupakan bupati pertama Situ Bondo Dari Gunung Agung, perjalanan dilanjutkan melewati jalur yang mulai berat Dengan vegetasi lebih rapat Di sini, kita harus berhati-hati karena terdapat banyak jurang Medan menuju puncak sangat lengkap mulai dari jalan yang harus menggunakan tali Yang sudah tersedia sampai tangga besi Durasi demi mencapai puncak adalah sekitar 5 jam Namun, rasa lelah akan terbayar bahkan saat masih berada di tengah jalan Sebab kita akan melalui sebuah dataran Yang dikelilingi pohon besar dengan daun kering berserakan Sebelum sampai ke puncak Gunung Ringgit Kita akan melintasi Gua Gucci Berada tepat di bawah Soonan Sebutan untuk puncak Gunung Ringgit Gua ini biasanya digunakan untuk ritual bertapa Dengan harapan dapat membersihkan jiwa Puncak Soonan mempunyai suasana yang sangat eksotik Kita bisa menikmati sunrise Pemandangan benteng pantai utara Situbondo Dan hamparan belantara pegunungan Putri Tidur Kita juga akan menyaksikan komposisi warna menakjubkan di puncak Soonan Rasakan pembusan angin kencang dan percikan embunnya Hal ini tentu akan memberikan kesegaran Saat menikmati pemandangan di atas puncak Soonan Nah itulah kisah mengenai Gunung Ringgit Terkait dengan misteri, mitos dan juga pendakian ekstrim Yang sangat terkenal terkait dengan Gunung Ringgit Situbondo ini Terima kasih sudah menyimak mengenai profil atau pemahaman terkait dengan Gunung Ringgit Situbondo ini Di channel Youtube Borinplog Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda, mitos dan juga misteri dari berbagai gunung lainnya Baik yang ada di Jawa Timur, di Tanah Jawa maupun berbagai wilayah Indonesia lainnya Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa di cerita lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton